Halo Assalamualaikum semuanya, setelah sebelumnya kita belajar tentang transformasi dari IRD ke LRS nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model data relasional dimana nantinya kita akan menghasilkan suatu spek basis data dan juga perhitungan dari rekod-rekodnya nah disini saya punya gambaran dimana kita sudah mempunyai LRS yang akan dijadikan menjadi satu tabel disini saya mempunyai satu entitas mahasiswa di dalamnya terdiri dari beberapa atribut yaitu ada NIM, Nama, Alamat, Tempat Tanggal Lahir terus ada Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan seterusnya nah kalau seandainya kita jadikan tabel maka akan jadi seperti ini ya disini kita lihat ada tabel mahasiswa yang terdiri dari kolom-kolomnya perlu kita perhatikan nama LRS akan menjadi nama tabel satu atribut akan menjadi satu kolom dan nama atribut akan menjadi nama kolom harus teman-teman ingat itu nah contoh disini saya mempunyai IRD disini ada entitas pegawai, proyek, kode proyek, ada proyek, pakai, dan juga barang, serta jabatan otomatis dari 5 entitas ini akan menjadi 5 tabel yaitu tabel pegawai, tabel proyek, tabel pakai, tabel barang, dan juga tabel jabatan jadi teman-teman juga harus menggambarkan tabel-tabel tersebut dimana di dalamnya kita lihat disini ada nama atribut-atributnya yang digarisbawahi merupakan primary key-nya jadi harus sesuai dengan kebutuhannya disini ada pakai kode proyek dan kode barang sebagai primary key pakai disini hasil dari hubungan dari many-to-many entitas proyek dan juga entitas barang jadi satu LRS akan menjadi satu tabel ya atau satu entitas oke kita lihat contoh lainnya contoh lain disini dimaksud dengan cara penulisannya kalau kita lihat penulisannya kita bisa menggunakan garis bawah untuk menentukan itu primary key-nya atau kita tulis sebagai PK atau primary key di bawahnya disini kode proyek PK disini kode proyek dan kode barang sebagai PK seperti itu jadi cara lain untuk menunjukkan primary key bisa ditulis seperti itu selanjutnya kita juga harus memperhatikan foregen key apa itu foregen key di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu foregen key nah kita lihat disini yang termasuk sebagai foregen key di tabel pegawai yaitu ada kode proyek dan kode jabatan kita bisa melihat itu di dalam LRS-nya ya kalau kita lihat misalnya di tabel pakai nah itu kode proyek dan kode barang selain menjadi primary key dia juga sebagai foregen key dari masing-masing entitasnya paham ya nah gak perlu saya jelaskan lagi kenapa kode proyek dan kode barang menjadi foregen key oke selanjutnya setelah tadi kita mengubah dari LRS menjadi satu tabel nah di tabel ini kita harus bisa menentukan spek basis datanya ini spek basis data disini kita tulis apa aja sih kebutuhannya kita isi dengan nama file, media isinya apa, organisasinya apa, primary keynya apa panjang recordnya apa dan panjang recordnya berapa jumlah recordnya berapa dan strukturnya apa aja kita tuangkan satu persatu ke dalam spek basis datanya ini rancang basis datanya atau speknya kita tulis namanya itu berdasarkan nama relasinya nama medianya itu kita pilih salah satu misalnya penyimpanannya menggunakan apa terus isi itu kita tulis keterangan dari isi filenya organisasinya itu secara random sequential, index sequential itu kita pilih salah satu primary keynya kita tulis sepanjang recordnya berapa atau total dari lebar field terus jumlah record itu perkiraan jumlah maksimum nanti kita belajar untuk bagaimana caranya memperkirakan jumlah maksimum record nah selanjutnya ada struktur dimana yang terdiri dari atribut-atribut dari entitasnya kita tulis dan mulai tipe datanya apa lebarnya berapa desimalnya apa terus keterangannya apa kita isi satu persatu contohnya disini contohnya adalah ketika kita punya satu entitas mahasiswa kita tulis nih media penyimpanannya contohnya hard disk isinya tentang apa kita tulis data pribadi mahasiswa organisasinya itu apa index sequential atau secara berurut ya untuk penyimpanannya terindeks dan berurut maksudnya selanjutnya primary keynya apa kita tulis name panjang recordnya apa nah panjang record itu berdasarkan dari jumlah length atau jumlah lebar ya panjang record itu berdasarkan ini kita jumlahkan maka isinya adalah 69 byte selanjutnya jumlah record misalnya 30 ribu 30 ribu record itu dari mana nah nanti kita akan bahas nah selanjutnya disini kita perhatikan strukturnya atau dari atributnya kita lihat disini strukturnya itu kita punya atribut name dengan jenis atau tipenya itu ada numerik terus alfabet karakter date dan seterusnya kita tulis lengthnya kita siapkan desimalnya 0 lalu kita tulis juga keterangannya nah selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah record kenapa disitu jumlah recordnya bisa 30 ribu nah ini namanya juga perkiraan ya teman-teman kita memperkirakan kebutuhan dari spek basis data yang akan kita gunakan contoh disini jumlah record untuk file master ingat mahasiswa itu termasuk ke dalam file master karena bersifat statis ya kalau bisa dibilang disini rumusnya itu adalah jumlah sekarang ditambah perkiraan pertambahan pertambahan dikali umur sistem contoh jumlah sekarang jumlah mahasiswa yang ada sekarang misalnya 20 ribu mahasiswa ditambah 2 ribu mahasiswa dikali umur sistemnya itu adalah 5 tahun maka hasilnya adalah 30 ribu nah kalau seandainya untuk transaksi disini kita lihat ini kan untuk file master ya penambahannya itu sekitar 2 ribu mahasiswa dikali 5 tahun umur sistem kalau misalnya file transaksi itu gimana kalau file transaksi contohnya 5-6 ribu mahasiswa dikali 2 semester ditambah 300 mata kuliah dikali 2 semester dikali 5 tahun itu untuk file transaksi jadi hasilnya akan seperti itu tapi kalau ini file master maka rumusnya seperti ini atau kita bisa lihat di dalam rumus-rumusnya kalau seandainya cara menghitung jumlah record file master seperti apa sih file transaksi seperti apa dan detail itu seperti apa nah contohnya seperti ini cara menghitung jumlah record disini untuk file master jumlah recordnya itu adalah record awal atau jumlah yang ada sekarang ditambahkan perkiraan pertambahan dikali frekuensi dikali umur hidup sistem contoh ini ada record pelanggan kita mempunyai 1200 perkiraan pertambahan yaitu 5 pelanggan per minggu ingat 5 pelanggan per minggu jadi kita jumlahkan kita punya 1200 pelanggan sebelumnya perkiraan pertambahannya itu adalah 5 pelanggan 5 pelanggan per minggu ya dikali 4 minggu kenapa dikali 4 minggu karena minggu di dalam 1 bulan itu ada 4 kita tulis 5 pelanggan per minggu dikali 4 minggu dikali 12 bulan di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan dikali 1 tahun oke sampai sini paham ya jadi kita tulis per minggunya karena per minggu berarti 4 minggu dikali 12 bulan dikali 1 tahun dikali 3 tahun umur hidup sistem maka 1200 ditambah 720 maka jumlah rekodnya itu adalah 1920 rekod itu kalau seandainya file master gimana kalau file transaksi file transaksi disini rekod awal ditambah perkiraan pertambahan dikali frekuensi dikali umur hidup sistem contoh rekod nota yang ada itu adalah 190 ribu perkiraannya ada 13 nota per hari kita lihat ada 13 nota per hari oke nah jumlah rekodnya disini kita lihat 0 walaupun disini sudah 190 ribu yang ada karena disini transaksi kita tulis 0 ditambah 13 nota per hari ingat per hari berarti kita kalikan 30 hari karena di dalam 1 bulan itu ada 30 hari berbeda dengan yang ini karena per minggu 1 bulannya itu ada 4 minggu ditulisnya per minggu kalau per hari kita tulis per hari disini adalah 30 hari dikali 12 bulan dikali 1 tahun dikali 3 tahun umur hidup sistem maka tinggal 0 ditambah 14.040 maka hasilnya 14.040 rekod seperti itu bisa paham ya walaupun disini sudah ada 1190 ribu jumlah rekod yang ada disini ditulisnya tetap 0 karena diulang lagi dari awal berbeda dengan data pelanggan dia sudah pasti sudah menyimpan data pelanggan yang ada selanjutnya bagaimana kalau seandainya kita menuliskan detail detail ini biasanya hubungan entitas yang dihasilkan dari many to many itu kita sebut sebagai detail bagaimana cara menghitung jumlah rekodnya cara menghitung jumlah rekod detail itu rekod awal ditambah perkiraan pertambahan dikali frekuensi dikali umur hidup sistem dikali jumlah detil contoh detil yang ada detil ada merupakan detil dari transaksi nota dimana jumlah 1 nota akan terdapat 5 detil jumlah rekod contoh disini karena kita sudah ada transaksinya itu 14.040 tinggal dikalikan aja sebanyak 5 detil jenis rekod yaitu 70.200 itu cara perhitungan jumlah rekod semoga bisa dipahami kalau seandainya ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan di dalam WA group ataupun di dalam forum diskusi untuk selanjutnya akan ada kuis dan tugas dari materi yang sudah saya sampaikan saya tutup terlebih dahulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih